Seorang janda muda di Solo, Jawa Tengah menjadi korban penyikapan dan pemerkosaan seorang pria yang dikenalnya lewat aplikasi pertemanan. Sementara di Kabupaten Aceh Utara Aceh, seorang remaja putri hamil usai dijual mucikari kepada sejumlah pria hidung belang. Satuan Reserse dan Kriminal Pores Aceh Utara mengungkap kasus pemerkosaan dan perdagangan anak yang melibatkan seorang remaja perusia 16 tahun. Delapan pria dan seorang ibu rumah tangga yang bertindak sebagai mucikari berinisial NR berhasil diamankan. Pengungkapkan kasus tersebut berawal saat ayah korban yang tinggal di luar daerah mendapat kabar bahwa anaknya telah hamil. Dia semakin terpukul setelah mendengar pengakuan anaknya yang mengaku telah diperkosa dan dipaksa melayani pria hidung belang oleh NR. Tak terima atas kejadian tersebut, ayah korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dari hasil penyelidikan terungkap, korban dijual oleh NR kepada sejumlah pria hidung belang sejak Juni lalu dengan tarif Rp50.000 hingga Rp200.000 per sekalian pencet. Sementara itu, NK, seorang janda muda asal kecamatan Banjar Sari, Solo, Jawa Tengah, disekap selama 3 hari di sebuah hotel oleh WFT, seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi pertemanan. Selama desekap, wanita berusia 32 tahun tersebut dipaksa melayani naksud bejat pelaku. Korban mengaku terpaksa menuruti kemauan pelaku karena diancang akan dibunuh. Korban sendiri bisa melepaskan diri dari pelaku setelah melawan dan meminta tolong kepada karyawan hotel. Patus tugaan pemerkosaan tersebut diri di tanah di Polresta Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, dan Aceh Utara, Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!